Hai Mbak Astrid, aku ada pertanyaan nih. Boleh dong. Banyak perusahaan yang meredezain ulang organisasinya untuk membangun organisasi dan tenaga kerja yang siap untuk masa depan. Menurut kamu, apa sih hal terpenting yang perlu kita persiapkan hari ini untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut aku, elemen utama itu adalah mempersiapkan organisasi dan tenaga kerjanya untuk bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang ada dengan cepat atau kita disebut being agile atau lincah. Nah, organisasi harus dipersiapkan atau mempersiapkan diri sedemikian rupa baik dari sisi bisnis proses, dari sisi struktur, infrastruktur, dan juga tenaga kerja untuk bisa mendorong inovasi. Sehingga organisasi dapat selalu memberikan produk ataupun menyediakan solusi yang relevan dengan cepat dan tetap untuk ini. Oke, selain menciptakan organisasi yang agile, tindakan lain apa yang harus dilakukan agile untuk menciptakan tenaga kerja yang siap di masa depan? Banyak hal yang berkorelasi dengan hal tersebut. Yang pertama-tama misalnya mengevaluasi kapabilitas daripada organisasi. Apakah organisasi sudah memiliki kapabilitas atau skill yang diperlukan untuk bisa mendukung inovasi tersebut? Terutama untuk skill-skill yang berhubungan erat dengan bisnis drivernya. Dan kemudian bagaimana organisasi bisa memenuhi skill tersebut? Ini HR akan berperan sangat penting dalam manajemen talenta. Karena dia akan melihat apakah perlu dengan cara upskilling-reskilling atau dengan akusisi talent. Nah, itu kita sebut dengan strategic workforce planning. Yang kedua mungkin kita melihat dari sisi HR untuk mereview dan juga meredesign job arkitektur agar supaya sesuai dengan new way of work-nya. Oke, terima kasih untuk intro-nya ya, Mbak Stree. Anytime. Kalau punya pertanyaan, please come to my office ya.